Intro Sembilan armada PT. Pelni ini akan melayani penumpang terbanyak ke Ambon, Maluku yang biasa mengalami lonjakan 60% saat libur Natal dan Tahun Baru. Meskipun demikian, daerah lain juga akan tetap dilayani. Tahun ini tidak ada kenaikan tarif angkutan kapal penumpang dari PT. Pelni. Tiket yang terjual juga sudah mencapai 500. Untuk mempermudah penumpang, pembelian tiket juga bisa dilakukan secara online untuk mengurangi antrean di loket. Juga kami mengharapkan kepada calon penumpang yang akan mudik untuk membeli tiket itu jauh-jauh hari sehingga tidak terjadi penumpukan di loket. Dan juga Pelni itu sudah mempersiapkan penjualan tiket secara online. Tidak usah, langsung ke loket. Bisa, semelohi travel-travel juga bisa. Pelni juga menghimbau kepada calon penumpang untuk pembelian tiket jauh hari sebelum waktu keberangkatan. Agar tidak berdesak-desakan di loket pembelian. Dan tidak memaksakan untuk berangkat jika tidak mendapatkan tiket. Dina Bagung, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Terima kasih telah menonton!